Warga Bliter digegerkan dengan ditemukannya sebuah granat aktif jenis nanas di rumah seorang almarhum pensiunan TNI. Awalnya benda tersebut disangka sang istri almarhum sebuah jimat, karena benda tersebut disimpan sang suami dalam almari yang dibungkus kain mori. Karena dianggap membahayakan, tim gegana pun diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan. Tim penjinak bahan peledak Mako Kompi 1 Batalion C pelopor ke diri dengan berhati-hati memeriksa granat jenis nanas yang ditemukan oleh warga di rumah almarhum Sukimin, seorang pensiunan TNI asal desa Kerenceng, Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, akhirnya granat yang belum diketahui tahun pembuatannya tersebut diamankan dengan dipungkus oleh tim penjinak bahan peledak. Ditemukannya granat tersebut bermula saat sang istri almarhum membersihkan rumah dan almari. Tanpa sengaja, ia melihat pungkusan kain putih sebesar kepalan tangan orang dewasa yang disangka jimat, yang kemudian oleh warga dibawa ke Mapolsek, Melekok. Yang jelas penemuan dari awalnya dari masyarakat, dari rumahnya anggota TNI yang sudah pensiun, tadi yang menemukan istrinya, berupa granat. Granat itu kelihatannya masih aktif, itu bisa berbahaya. Karena kebetulan kita dari tim Begana, dari Jibom, Jibom Primop Kompi 1C, ke diri, kita dipanggil untuk melakukan tugas ini untuk mengamankan barang yang dianggap berbahaya tadi. Jenisnya jenis nanas ya, jenis nanas. Kalau buatannya saya belum melihat tadi, kemungkinan yang seperti itu yang sudah di Indonesia, kebanyakan dari Korea ya, sebenarnya dari Korea. Granat tersebut kemudian dibawa ke Mako Kompi 1, Batalion C, pelopor ke diri untuk dianalisa lebih lanjut, dari mana asal peledak tersebut dibuat.